Kalian mau GPS tracking yang bisa dimonitoring dari HP? Tingkat keakuratannya 100%, baterainya unlimited, dan harganya cuma 200 ribuan. Ini dia GT02A. GPS ini pakai daya aki, jadi meski mobil kalian mati, GPS ini akan tetap menyala. Jangkauan tidak terbatas, selama GPS ini menyala, kalian dapat melacaknya dimanapun keberadaannya. Simak video ini sampai selesai untuk review dan tutorial lengkapnya. Oke, kembali lagi di YouTube channel Safety Jaya. Kali ini kita akan mereview sebuah GPS tracker yang sangat akurat banget dibanding GPS yang lainnya, yaitu GPS GT02A. Di sini tertulis Vehicle GPS Tracker Intelligent Tracker Device. Kebagian samping kemasannya juga sama, ditulis Vehicle GPS Tracker atau GPS pelacakan untuk kendaraan. Kebagian belakang ada spesifikasi produknya, nanti kita akan bahas di akhir video. Mari kita unboxing di paketnya ada apa saja. Yang pertama ada kabel untuk disambungkan ke aki motor maupun mobil. Di sini juga sudah terdapat seacring, jadi aman jika terjadi cosleting pada aki. Ada soket mel untuk disambungkan ke GPS-nya, dan di sini ada 2 kabel untuk disambungkan ke aki. Hitam untuk ke negatif aki, dan yang merah untuk disambungkan ke positif aki. Lalu dapat 4 skrup untuk skrup GPS-nya, dikasih 1 ripet untuk pengikat GPS-nya. Selanjutnya ada GPS GT-02A-nya seperti ini. Nanti kita bahas detailnya seperti apa. Yang terakhir ada user manual atau buku petunjuk cara penggunaannya. Di sini sudah dijelaskan step-step cara penggunaannya. Dan di sini juga disediakan kode barcode untuk download aplikasi penunjangnya yang bernama Daygo. Kalian bisa scan kode ini atau bisa juga di Playstore untuk download aplikasinya. Ini dia GPS GT-02A. Yang pertama ada satu tombol yang berfungsi untuk mematikan lampu indikator. Jadi ini bukan tombol power, karena GPS GT-02A ini tidak mempunyai tombol power on maupun tombol off. GPS ini akan langsung menyala ketika kita sambungkan ke aki motor atau mobil. Selanjutnya terdapat lubang USB, ini berfungsi sebagai lubang untuk upgrade sistem GPS-nya pihak komputer. Dan bisa juga untuk alternatif power-nya jika tidak ingin menggunakan aki. Lalu ada socket mail untuk disambungkan ke kabel aki. Ke bagian belakang itu terdapat nomor email dan ID. Harap kalian catat, ID ini sangat penting karena nanti ini digunakan untuk login ke aplikasi Daygo-nya. Oke, selanjutnya kita buka ke bagian dalamnya. Bukannya sangat gampang, tinggal dicokel saja seperti ini. Nah, seperti ini penampakan bagian dalam GPS-nya. Ada antena tanam, ada slot untuk kartu SIM GSM. Jadi, GPS ini wajib menggunakan kartu SIM. Kalau tidak, GPS ini tidak bisa digunakan. Kalian bisa pakai semua kartu GSM seperti kartu Indosat atau Telkomsel. Di sini juga terdapat 3 lampu indikator. Warna green untuk sinyal GSM. Dan warna blue untuk sinyal GPS. Dan red untuk indikator power. Nanti kalau sudah terhubung dengan aki, di bagian ini akan menyala. GPS ini juga sudah waterproof tahan terhadap cipratan air. Kalau kerendam air, kayaknya belum bisa. Hanya tahan cipratan saja. Langkah pertama, kita siapkan kartu SIM yang sudah diregistrasi. Jangan lupa diisi pulsa dan paketin paket SMS terlebih dulu. Agar nanti tidak boros pulsa. Sebelumnya, di sini saya sudah pasangkan kartu Indosat IM3 agar mempersingkat waktu. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal tutup kembali GPS-nya. Dan jangan lupa, kalian baut juga pakai skrup yang sudah disediakan. Di paket pembeliannya. Nah, sebagai contoh, saya menggunakan aki motor agar kalian tidak salah saat pemakaian ke aki-nya nanti. Seperti instruksi di awal, yaitu kabel merah untuk ke kaki positif atau plus, dan kabel hitam untuk ke negatif atau minus. Selanjutnya, sambungkan soket yang ke GPS-nya seperti ini. Secara otomatis, GPS akan menyala berkedip. Di tahap ini, kalian tunggu sampai lampu hijau menyala secara standby. Kalau sudah standby menyala warna hijau, seperti ini artinya kartu kita sudah terbaca oleh GPS-nya. Kalau misalnya masih berkedip, kalian buka kembali GPS-nya, lalu copot atau lepaskan kartu SIM-nya, dan pasangkan lagi. Jangan lupa lepas soket ke akinya, dan sambungkan kembali. Intinya, kalian pastikan lampu hijau ini menyala standby, baru GPS bisa kita gunakan. Selanjutnya, kalian siapkan aplikasinya, yang bisa kalian download atau unduh di Google Play Store secara gratis. Tinggal ketikan di tab pencarian, day go. Kalau sudah ketemu, kalian tinggal install seperti biasa. Berhubung di sini, saya sudah download, tinggal kita buka saja. Otomatis akan masuk ke tampilan map dan ke titik lokasi GPS berada. Dan kalian pastikan statusnya online. Kalau statusnya masih offline, artinya GPS belum tersambung. Nah, untuk kalian yang baru pertama login, pasti kalian akan disuruh masukin ID dan password-nya terlebih dahulu. Untuk login-nya, kalian masukkan ID yang terdapat di belakang atau bagian dalam GPS-nya. Kalian masukkan ID-nya di bagian ID, pastikan sesuai yang tertera di GPS kalian masing-masing. Karena setiap GPS pasti berbeda ID. Untuk default, sandy atau password-nya, kalian ketikan 123456. Lalu pilih login. Otomatis akan masuk ke tampilan map seperti ini. Saat pertama kita buka, GPS-nya sudah menunjukkan lokasi keberadaan di mana GPS-nya berada. Yaitu di Perum Sapa, Jalan Cimacan. Untuk pembuktian keakuratan GPS ini, disini saya buka Google Map untuk posisi real-time saya berada saat ini. Dan benar-benar berada di Perum Sapa, Jalan Cimacan. Jadi terbukti sudah sesuai dengan posisi keberadaan GPS ini di mana. Di aplikasinya juga banyak fitur yang sangat bagus, seperti menu Tracking. Kalian bisa perkecil, perbesar titik lokasi keberadaan kendaraan kalian. Untuk lacak atau pilih rute tracking lokasi, kalian pilih ke Navigasi. Disini kalian akan dipilih mencari rute terbaik untuk menemukan GPS-nya. Kalau semisalnya kendaraan kalian yang dipakaiin GPS ini hilang, kalian bisa dengan mudah mencari rute terbaik untuk mencarinya, titik lokasinya dengan fitur ini. Lalu kita juga bisa melihat playback history dari GPS ini. Bisa pilih history hari ini, seminggu ke belakang, dan bisa juga custom. Ada menu Geofence. Ini berguna banget sebagai alarm jika semisalnya kendaraan yang dipakaiin GPS ini melebihi jarak atau jangkauan 5 km dari titik lokasi yang telah kita tentukan. Ini berguna banget sebagai alarm jika kita menyimpan kendaraan kita di parkiran. Misalnya ada yang bawa kabur atau dicuri, otomatis kita akan dapat sebuah notifikasi ke HP bahwa kendaraan kita sudah keluar 5 km dari titik lokasi yang telah kita tentukan. Di sini juga kita bisa lihat atau ganti mode map-nya, kayak Google Earth atau Real Life-nya. Ke menu setting ada menu informasi ID, personal center, ada password, kalian bisa ubah atau ganti dari yang asalnya 123456, kalian bisa sesuaikan sendiri. Ada bin email, kalian bisa tambahkan email, sama nomor HP juga bisa kalian masukin di sini. Nah, seperti itu saja untuk fitur dari aplikasi yang bisa kita jelaskan kepada kalian. Oke, di sini juga kalau tidak mau ribet, kalian bisa juga pakai hanya menggunakan SMS saja. Caranya kalian buka aplikasi SMS, nah di sini saya sebelumnya sudah coba-coba untuk kode perintahnya, untuk kalian juga bisa ikuti sesuai buku petunjuk. Terdapat di bagian 11, SMS Common, kalian bisa tiru kodenya. Yang pertama ada change password, atau merubah password yang sebelumnya 66666, kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Bagian example ini adalah contoh penulisannya, atau pengetikan SMS-nya. Di sini sudah saya coba ganti password-nya jadi 7777. Langsung saja ke intinya, kita coba minta lokasi link keberadaan GPS-nya. Caranya yaitu ketikan URL 666-Pagar. Nah, berhubung saya sudah ganti password-nya, jadi kita ketikan URL 7777-Pagar. Selanjutnya, kirim seperti biasa ke nomor yang dipasang di GPS. Tunggu beberapa detik, nanti akan ada balasan dari nomor yang dipasang di GPS. Nah, di sini sudah dapat balasan, berupa link, tinggal kita tap atau buka saja seperti ini. Otomatis kita akan diarahkan ke Google Map, di mana lokasi keberadaan GPS-nya. Nah, cuma seperti itu untuk cara penggunaan, menggunakan SMS. Tapi lebih simpel lagi, kalau pakai aplikasi, tidak perlu ketikan-ketik kode, langsung kita bisa tahu GPS-nya di mana. Oke, untuk kode perintahnya juga ada banyak kode perintah yang bisa kalian gunakan. Contohnya, ada ganti password atau kode yang sudah kita jelaskan. Nah, silakan kalian coba sendiri kode-kode sesuai buku petunjuknya. Sinilah pentingnya kalian paketin SMS-nya agar tidak boros pulsa saat menggunakan kode-kode tersebut. Oke, itu dia cara penggunaan dan fitur-fitur dari GPS GT02A beserta aplikasi Daigo. Untuk spesifikasinya, kalian bisa lihat di belakang kemasannya. Oke, yang pertama, GPS ini sudah support GSM 850-900-1800-1900MHZ. The World is Built-in GSM and GPS Antenna Design Vehicle Tracker Device. Artinya, pertama di dunia, GPS ini dibuat dengan desain antena GSM dan GPS untuk tracking kendaraan kalian. No power button connect the power supply to start. Jadi, GPS ini tidak ada tombol power-nya. Built-in monitoring CPU, alat ini dibuat untuk dapat dimonitoring menggunakan HP. PIA SMS or GPRS TCP to Obsign Location Informasi. GPS ini bisa digunakan menggunakan SMS saja untuk mengetahui lokasi keberadaan GPS-nya. The Color LED Status Display sudah terdapat LED Display untuk mengetahui status GPS-nya. High Sensitive GPS Chipset GPS ini sangat sensitif atau sangat akurat. Real-time lokasi tracking, intelligent upload lokasi informasi, GPS ini bisa kirim kita lokasi secara real-time atau seakurat mungkin. User Password Set Use More Square. Password-nya dapat kita ganti agar tidak bisa diakses oleh orang lain. Built-in Switching Supply Voltage dibuat supaya stabil dipasangkan ke aki. Optional Hidden or Opening Mounting, GPS ini bisa pakai mounting atau bisa disembunyikan. Optional Car Cigarette Lighting Power, untuk dayanya bisa pakai colokan sigaret, mobil maupun pakai daya lain. Nah, itu saja sedikit spesifikasi yang bisa kita jelaskan untuk kalian. GPS ini menurut saya paling akurat di harga Rp 200.000.000. Karena sudah terbukti GPS ini memberi lokasi tepat di mana alat ini berada. GPS ini bisa lacak lokasi, mengetahui history track-nya, dan mencari rute terbaik untuk menemukan GPS-nya. GPS ini bisa jadi solusi buat kalian yang ingin menambah keamanan di mobil atau motor kalian. Bisa juga buat para pengusaha rental supaya bisa monitoring kendaraannya kemana saja rutenya. Karena alatnya terhubung kaki, GPS ini tidak akan pernah habis baterai, dan tidak akan pernah mati meski kendaraan kalian dalam keadaan mati. Maling pasti kegap kalau kalian pakai GPS ini. Itu dia review lengkap dari GPS GT02A. Yang mau bisa cek di link depth visi di bawah ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, guys.